Datang hari Senin sampai dengan insya Allah hari Rabu tanggal 20 September yang akan dibuka, dihadiri langsung dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. Sudah ada koordinasi dengan pihak protokol istana dan pihak pengamanan mengenai hal itu. Dan di dalam pembukaan munas dan kombes itu nanti juga sekaligus akan diumumkan satu Dewan yang dibentuk oleh Bukurus Besar atau Tulama yaitu Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Yang ini terdiri dari para tokoh, para sesebuh dari kalangan NU yang nantinya akan menopang, mendukung akhirnya gerakan keluarga maslahat NU ulama ini yang sudah kami rancang sebagai satu gerakan di tingkat akar rumput berupa kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat desa dengan melibatkan warga secara langsung mengadres masalah-masalah keluarga dalam berbagai aspeknya. Mulai dari aspek keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya semua masalah-masalah kesehatan dan kami sudah punya satu set program yang telah disiapkan dan program-program ini sebagian merupakan kerjasama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, Kementerian Sosial, dan lain sebagainya. Jadi nanti sebagian dari isi program-program gerakan keluarga maslahat NU itu adalah program-program dari Kementerian-Kementerian dan insya Allah akan kita mulai pada bulan September ini. Sekarang sudah ada tiga provinsi yang siap untuk menerima program-program ini di tingkat desa. Jadi ada di tiga provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. dan kami akan secara lumintu melanjutkan konsolidasi Jawa Barat, Banten, DKI, dan terus menyeberang ke Lampung, Sumatera, Selatan, dan sebagainya. Jadi untuk bulan September ini kita sudah siap memulai pelaksanaan program untuk sekitar 17 ribu desa di tiga provinsi. Insya Allah. Nah untuk mendukung gerakan keluarga maslahat NU ini yaitu agar masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dan kemudian pihak-pihak terkait juga lebih tertarik untuk bekerjasama, maka kami membentuk Dewan Pengampu Gerakan di warga maslahat menganggut ulama ini. Yang anggutannya ada lima orang yaitu yang pertama Insitur Haji Jokowi Dodo yang kedua Kiai Haji Ahmad Mustafa Busri yang ketiga Kiai Haji Ma'ruf Amin yang keempat Kiai Haji Miftahul Akyar dan yang kelima Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Rahe. Nah Dewan Pengampu ini nanti akan kami umumkan pada saat pembukaan Munas dan Kopus NU tahun 18 nanti dengan sedikit ya pengekuhan secara simbolis, sedikit gestur pengekuhan secara simbolis. Nah kemudian juga akan dilakukan penyerahan secara simbolis Gedung Jokowi Dodo yang telah selesai dibangun untuk Universitas Nahantutu Ulama Yogyakarta. Jadi setahun yang lalu kira-kira pada saat pada awal masa bakti BPNU ini telah dimulai pembangunan Gedung Jokowi Dodo yang merupakan sumbangan dari Presiden Jokowi Dodo. Bukan dalam arti sumbangan pribadi tapi beliau yang secara pribadi mengajak sejumlah pihak untuk berkontribusi membangunkan Gedung Kampus bagi Universitas Nahantutu Ulama Yogyakarta. Di situ ada misalnya kemudian beliau mengajak Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Gubernur Yogyakarta untuk juga menyumbang dengan lahan yang ada kira-kira dua atau tiga bidang lahan yang disumbangkan oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 untuk Kampus Ulu Yogyakarta ini yang kemudian berbagai pihak yang menyumbang pembiayaan bagi pembangunan Gedung seisinya Alhamdulillah sudah selesai dan hari besok besok insyaallah sudah mulai dipergunakan Gedung yang kemudian kita namai sebagai Gedung Jokowi Dodo Gedung sembilan lantai di atas bidang tanah yang kira-kira sekitar 2.000 meter persegi itu akan secara simbolis diserahkan sebelum nanti akan diselenggarakan juga upaya peresmian di Yogyakarta oleh Presiden Jokowi Dodo sendiri Insyaallah Nah selanjutnya Manas dan Gombes akan diikuti oleh para pengurus nantat ulama dari 34 provinsi kita tahu ada pengembangan beberapa provinsi di Papua tapi kami belum membentuk kepengurusan di provinsi-provinsi baru jadi kami baru punya pengurus di 34 provinsi ditambah dengan sejumlah ulama dari pesantren-pesantren yang kami undang dega untuk mengikuti musyawarah nasional alam ulama total seluruh peserta kira-kira 700 orang dari pengurus NU dan para ulama Nah pengurus NU ini nanti termasuk juga pengurus dari pusat yaitu dari lingkungan pengurus besar mahatat ulama baik pengurus harian maupun pengurus lembaga-lembaga dan juga badan-badan otonom Konferensi besar akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan organisasi peraturan-peraturan perkumpulan program dan lain-lain sedangkan musyawarah nasional alim ulama akan mendiskusikan masalah-masalah keagamaan yang di dalam NU disebut sebagai bahsul masail diniyah ad-diniyah bahsul masail ad-diniyah pembahasan masalah-masalah keagamaan yang kami bagi menjadi tiga bagian yaitu masalah-masalah masalah-masalah keagamaan yang praktikal yang dihadapi oleh warga sehari-hari kemudian masalah-masalah diniyah mau du'ayah masalah-masalah keagamaan yang tematik menjangkut ide-ide isu-isu dan lain sebagainya kemudian masail diniyah polunia yang bahas hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada nanti rinciannya bisa ditanyakan kepada teman-teman saya yang ada dari istri ring komite Pak Amin Cahat Husni Wakil Ketua Umum dan Kiai Uli Opsor Abdallah dan juga Pak Kiai Meftafake rincian dari ini nah kombes nanti akan bahas sejumlah peraturan yang ingin kita perkenalkan dalam operasionalisasi organisasi nah kemudian kami juga membahas secara khusus tentang antisipasi perkembangan situasi masyarakat kita belakang ini dan dalam waktu kedepan khususnya terkait dengan dinamika menjelang pemilu dan pemilihan presiden yang akan menjadi momentum kompetisi politik yang besar sekali dan pasti akan sangat berpengaruh terhadap situasi kemasyarakatan dan kami dan kami membahas bagaimana NU harus menempatkan diri di tengah-tengah dinamika itu seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada NBPNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung nah ini punya konsekuensi terkait dengan artikulasi-artikulasi yang mungkin akan dibuat oleh baik lembaga BPNU maupun personil-personil pengurusnya nah kalau karena tentu NU tidak bisa lalu diam puasa bicara sampai bulan marah misalnya itu kan gak mungkin waktu-waktu pasti punya gagasan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat atau harus menanggapi pertanyaan terutama dari teman-teman jurnalis nah kami menyepakati jumlah parameter berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa pertama dilakukan BPNU ini boleh saja personil-personilnya ini membuat artikulasi publik walaupun terkait dengan dinamika politik yang ada tetapi pertama tidak boleh terkini tidak terima kasih Terima kasih. 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 ini nanti apa sih Pak yang akan diganti Pak untuk revisi terkum ini Pak Pak nah selain soal rangkap jagarta nih kemarin kan baru aja nih Bapak Pak Badri Mameng digantikan dengan Bapak Gufdan apa sih pertimbangan PBNU menggantikan memilih Bapak Gufdan Arif sebagai bendara umum PBNU, terima kasih ya terima kasih kalau soal Pak Badri Mameng itu setelahnya kan kita semua tahu bahwa dia punya masalah yang sudah setelah satu tahun ini sedang berlangsung dan norma dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU untuk pengurus yang terlibat masalah hukum seperti ini ini tindakan organisasi baru bisa di eksekusi setelah status hukumnya punya kekuatan yang tetap atau ikrah, baru-baru ini yang bersangkutan mengajukan kasasi sudah ditolak berarti sudah ingkrah dan karena itu bisa segera dilakukan pergantian pengurus dengan memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti dengan bendahara umum pengurus yang lain sebagai bendahara umum yaitu Saudara Gufdan Arif nah kenapa Gufdan Arif itu berdasarkan kesepakatan dari rapat bersama-sama dengan Suria dan Tanpidia nah mengenai peraturan perkumpulan secara rinci saya berusaha Pak Amin Syed mengenai ketentuan larangan rekap jabatan itu sebetulnya sebelumnya sudah ada peraturan pengurus besar Nahdotululama jadi hirarki aturan di BBMU di NU itu yang paling tinggi itu adalah anggaran dasar di bawahnya itu anggaran rumah tangga di bawahnya lagi ada peraturan perkumpulan di bawahnya lagi ada peraturan pengurus besar Nahdotululama larangan mengenai rekap jabatan secara rinci ini sebelumnya sudah di atur melalui peraturan pengurus besar Nahdotulama 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 di dalam kombes yang akan datang peraturan pengurus besar ini tentang rekap jabatan itu akan di upgrade ke dalam peraturan perkumpulan naik martabat derajatnya dari peraturan pengurus besar menjadi peraturan perkumpulan sehingga lebih kuat daya ikatnya juga lebih kuat sehingga di dalam mengimplementasikannya itu bisa lebih optimal pengaturan mengenai jabatan itu sendiri yang pertama-tama pengurus harian di lingkungan jamian atau tulama itu tidak boleh direngkap dengan pengurus harian di partai politik itu sudah sangat tegas lugas di dalam anggaran rumah tangga di break down di dalam peraturan perkumpulan nantinya kemudian untuk calon yang akan menjadikan tidak mendataris di struktur pengurus besar di struktur nantotulama apakah itu rois ataupun ketua atau rois am wakil rois am ketua umum wakil ketua umum sekjen itu juga tidak haruslah orang yang dalam satu tahun terakhir tidak merupakan pengurus dari partai politik kemudian jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui proses-proses politik seperti presiden wakil presiden gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati wali kota wakil wali kota anggota DPRD anggota DPR RI anggota DPD menteri itu juga tidak boleh dirangkap pada jabatan-jabatan mandataris di struktur NATO-tul ulama aturan-aturan ini sebelumnya sudah diatur di dalam peraturan BPNU nanti akan di-upgrade menjadi peraturan perkumpulan saya bisa tambahkan sedikit jadi yang ada tadinya peraturan itu hanya mengatur rangkap jabatan sesama pengurus harian jadi pengurus harian BPNU tidak boleh merangkap pengurus harian partai politik tapi kalau bukan pengurus harian masih boleh misalnya pengurus apa namanya lembaga atau apa yang pokoknya bukan pengurus harian itu masih boleh dirangkap untuk pengurus harian nah kami tambahkan kemudian bahwa untuk mandataris yaitu ROES AM dan ketua umum ROES dan ketua di sebuah tingkatan tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus partai politik di tingkat apapun walaupun di parpol cuma penasihat tetap tidak boleh kalau mandataris kalau mandataris tetap tidak boleh walaupun cuma misalnya seksi konsumsi tetap tidak boleh kalau mandataris tidak boleh merangkap di keburusan partai dalam level apapun itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya dua pertanyaan terkait saya singgih dari kawasan.com saya punya dua pertanyaan terkait tadi sikap politik PBNU kan belum artinya tadi Gus bilang kalau ada sikap itu harus dimusyawarakan terlebih dahulu kemudian menjadi keputusan bersama ini apakah ada kemungkinan kelakini PBNU menyatakan sikap politik untuk mendukung atau menyatakan sikap dukungan sesuai dengan musyawarah yang mungkin saja bisa terjadi kemudian yang kedua tanggapan dari PBNU terkait lagu Yalawaton yang dinyanyikan di PKS mungkin saat Gus Imin sama Mas Anies di sana mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih untuk pertanyaan yang pertama mungkin sedikit perlu saya uruskan jadi maksud saya yang saya sampaikan tadi personil pengurus boleh membuat pernyataan tapi tidak boleh mengatas lapakan lembaga kecuali untuk hal-hal yang sudah menjadi keputusan rapat atau pemurusawaratan kalau di luar keputusan rapat atau pemurusawaratan tetap boleh ngomong tapi tidak boleh mengatasnamakan lembaga nah apakah nanti akan ada rapat untuk membicarakan dukungan kepada calon saya pastikan tidak akan ada kenapa karena tidak boleh secara normatif di dalam aturan ADRT dan lain-lain itu tidak boleh itu nanti kalau apa namanya kalau kami lakukan ya itu namanya apa mengkhianati amanat yang kedua soal hal-hal yang memang gimana ya BBM ini belum mendaftarkan hak cipta soal hal-hal jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya apalagi kok apa namanya ya semuanya partai ya saya kira untuk nimbangnya ya saya mohon nanti partai-partai yang lihat penyanyikan di Allah juga terima kasih terima kasih saya himmi dari Jawa Pos yang saya dengarkan ada dua pertama ketika ada pengurus PBNU maupun di daerah yang nyalek apakah akan harus keluar dari kepengurusan atau keluarnya atau tidak ada aturan seperti itu gitu Pak jadi bagaimana ketika ada yang nyalek yang kedua ingin meminta penjelasan ini di publik sepertinya PKB dan PBNU tidak erat hubungannya ini saya ingin tahu sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB seperti apa terima kasih terima kasih untuk pertanyaan yang pertama selain mandataris boleh yang tidak boleh itu mandataris pokoknya mandataris tidak boleh nyalek kalau bukan mandataris pengurus yang lain boleh silahkan nyalek silahkan yang tidak boleh itu mandataris saja ya mandataris itu terdan ininya mandataris dan lampirannya roh esam dan wakil roh esam gitu ya ketua umum dan wakil ketua umum itu tidak boleh selainnya nah itu pertanyaan pertama jadi tidak apa-apa kemudian yang penting kan ini tadi tidak boleh membuat pernyataan atas nama lembaga kecuali hasil rapat dan pengurusawaratan itu yang penting ya tinggal gimana dia nanti kalau melanggar ya tentu ada saksi ada sanksi organisatoris terkait pengatas namaan lembaga di luar norma yang ada kemudian soal hubungan dengan PKB tidak erat memang tidak erat sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya karena semuanya ini kita anggap anggap sama nah PKB kan dulu yang membentuk PBNU iya kenapa dulu PBNU membentuk PKB karena sejumlah warga jumlahnya cukup banyak tokoh-tokohnya minta PBNU membuatkan partai nah sudah dibuatkan ya sudah silahkan partainya PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan diharuskan untuk apa namanya menyuapi menyuapi partai yang dibentuk ini silahkan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional secara rasional dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai termasuk kepada KNU kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga KNU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya dilihat prestasinya track recordnya dan seterusnya tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama KNU misalnya kalau ada orang KNU termasuk pengurus menjadi aktivis partai itu pribadi bukan lembaga ya ini sebetulnya sederhana walaupun orang itu suka mencapur adukan tapi sebetulnya sederhana sekali itu sederhana sekali saya sendiri misalnya saya ini pendiri PKB termasuk saya ini salah seorang pendiri PKB bahkan sebelum dibicarakan di PBN pada waktu itu saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama jumlah Kiai pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya di rembang sana dan saya masuk din untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu sebelum kemudian diserahkan kepada PBNU dan PBNU yang mendirikan partai itu dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini tapi sebagai ketua umum PBNU sebagai ketua umum PBNU saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB sebagai ketua umum menyeret-nyeret NU dalam PKB tidak bisa sebagaimana halnya saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam partai yang lain menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi jelas ya saya kira cukup cukup oh maaf maaf ini ada koreksi sedikit saya baru tahu jadi ternyata lagu Yalal Watan itu sudah diterbitkan cipitanya atas nama Hajah Mahfudho Ali Ubek dan Hajah Hisbiyah Rohim dan kawan-kawan ini Nyai Mahfudho ini putra dari Kaya Abdul Habbatullah putri putri dari Kaya Abdul Habbatullah dan Kaya Abdul Habbim ini pencipta dari lagu Yalal Watan maka selanjutnya saya kira kita akan kerja kepada Nyai Mahfudho boleh apa enggak selama ini PBNU menyanyikan enggak pernah digugat sama beliau yang lain saya kira pemegang anak ceritanya Nyai Mahfudho lagi satu lagi satu lagi satu lagi iya Pak Assalamualaikum Pak Kaya saya Fadil dari Bintikom saya punya dua pertanyaan yang pertama itu pernyataan soal Pak Menak yang bilang Amin itu bid'ah itu yang pertama kemudian yang kedua apakah kata Amin ini menurut PBNU bisa dipakai di dunia politik maksudnya dipolitisasi gitu Pak menyikapi dua kali itu dari PBNU terima kasih Pak yang untuk yang pernyataan kedua dulu saya jawab itu saya kira yang harus menjahat ini Amin Said Husni bersama-sama Amin Amin imun umun imun itu ya kita mau ngomong apa kalau soal pernyataan saya enggak tahu pernyataannya lengkapnya seperti apa kodexnya apa enggak tahu saya dia juga bukan pengurus PBNU dan saya bukan jurubicaranya jadi silahkan tanyakan langsung kepada yang bersangkutan ya itu saya inginkan tadi penegasan aja tadi kan Guus Yahya ngomong kalau misalnya Rais Am dan waktu Rais Am itu mandantori ya jadi tidak boleh punya pengurusan partai politik lain tapi kalau jadi ketua umum MUI boleh gini sebentar kalau ketua umum MUI itu kan aturannya ini menyakit partai politik tapi ketua umum MUI itu kan bukan partai politik jadi MUI ini memang makhluk yang agak unik karena dia sebetulnya statusnya ormas tapi dulu dimaksudkan sebagai berkumpulnya macam-macam ormas Islam sehingga kita tidak mempersoalkan rangkap jabatan dengan MUI ini beberapa periode pala sustu Ro'es Am sendiri yang yang merangkap jabatan dengan ketua umum MUI cuma kali ini kali ini Ro'es Am game yang sebetulnya sudah sempat terpilih sebagai ketua umum MUI kemudian mengundurkan diri karena ingin fokus melaksanakan tanggung jawab rio sebagai Ro'es Am WBNU itu saja dan sedikit koreksi yang jadi gini anunya itu apa namanya apa formulasinya itu mandataris dan wakil mandataris itu tidak boleh merangkap jabatan dengan pengurus partai politik di tingkatan manapun sebagai apapun itu tidak boleh sama sekali dengan partai politik MUI kan bukan partai politik tidak tidak kaya persoalan terima kasih terima kasih teman-teman berakhirannya